Intro Kami seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cianju Kami seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cianju Bersama TNI Poli Bersama TNI Poli Berkomendian menjajak kondusivitas Persatuan dan kesatuan di Kabupaten Cianju Demi pemilu yang damai Kami sepakat menunggu keputusan hasil pemilu tahun 2019 Kami sepakat menunggu hasil pemilu tahun 2019 Yang diketapkan oleh KPU Sesuai undang-undang Intra-edding Agama-edding Intra-edding Agama-edding Intra-edding Agama-edding Demikian terima kasih Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kebupaten Cianju Melaksanakan silaturahmi bersama tokoh agama, partai politik, ormas, pengawas, dan peserta pemilu tahun 2019 Diaulama Pores Cianju pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Sekaligus deklarasi damai pasca penglihatan umum beberapa waktu lalu Dalam sambutannya PLT Bupati Cianjur Haji Hermansu Hermann mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat Atas keperlangsungan pemilu tahun 2019 dengan aman, damai, dan kondisif Saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianju mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Cianju Yang mana pelaksanaan pemilu di Kabupaten Cianju yang telah kita laksanakan dalam kondisi aman, produktif, kondusif Tidak ada hal-hal yang dapat merugikan kita semua Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianju mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya Benar-benar, insya Allah, kegiatan Bapak, Ibu yang telah tercurahkan untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu Insya Allah menjadi amal ibadah yang ditengar Allah SWT Amin, ya Rabbah, amin Kemudian PLT juga mengucapkan bela sungkawak pada seluruh pahlawan demokrasi yang telah gugur Dalam melaksanakan tugasnya menjaga keberlangsungan pesta demokrasi Sementara Dandim 0608 Cianju, Letnan Kolonel Infantri Renra Duardani mengajak kepada seluruh tamu undangan Untuk menjaga dan kondisivitas keamanan usai pesta demokrasi di Kabupaten Cianju Mari kita berkomitmen, kami mengajak seluruh kompeten masyarakat yang hadir di sini Untuk senantiasa menjaga silaturahmi, menjaga ketua Islamiyah yang sudah kita laksanakan Mari kita putihkan kembali lembaran baru Pasca Pilek dan Pilipres ini Sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi di seluruh kabupaten Cianju ini Kami dengan Bapak Puati, Bapak Peres sudah berkomitmen bahwa Kita tetap akan mengawal keamanan terutama Pasca Pilek ini Mengamankan hasil-hasil dari pencoblosan sampai di tingkat nanti begitu dengan Kabupaten yang saat ini masih berjalan Terima kasih telah menonton!